Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channelnya Sofyan Jadi pada video kali ini Saya akan share ke teman-teman Gimana cara mengatasi televisi dengan kerusakan Sebentar, saya colok dulu Ini TV Politron Oke, ini sudah kita colok Oke, kerusakannya seperti ini Jadi dia gambarnya itu agak ke bawah Terus kemudian Yang atasnya ini Tidak ada ya teman-teman Jadi ini kerusakan ada di sekitar Bagian vertikalnya Sekarang kita akan coba bongkar dulu Terima kasih 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 Oke teman-teman Tegangan plusnya Yaitu mungkin di elko nya Tapi ternyata setelah saya cek Itu tegangannya normal Tegangannya keluar semua Dan itu pun tidak ada Indikasi penurunan tegangan Tidak ada Tegangannya normal Lalu kemudian Saya coba Tidak mikir lama Langsung ganti AC vertikal Dan ternyata teman-teman Alhamdulillah Jadi ya Gambarnya naik Kita akan coba colok dulu Saya tidak Sempat kemana-mana dulu Cuman Saya langsung di Janti elko Langsung ke vertikal Dan satu lagi teman-teman Buat Untuk polytron ini Kita Saran ya Sebaiknya Kalau kerusakan di bagian vertikal Ataupun ketika service itu Kita bisa langsung Cek di AC protectnya itu Di C402 itu Tegangannya tidak boleh Di bawah 10 Ya Minimal harus 12V Jadi kalau dia Sekitar Sekitar 10 di bagian sini Di C402 ini Di C402 ini Nah Teman-teman ukur tegangan Di C402 ini Mana dia Di sini C402 ini Dan Dan jangan lupa teman-teman Untuk Nyerpiece di polytron ini Ukur di C402 ini Tegangannya tidak boleh Di bawah 10 Minimal 12V Kalau di bawah 10 Dia Nggak lama lagi Umurnya itu Dia bakalan rusak protect Makanya Kita Ganti di C402 Tapi Kalau memang tegangannya itu Tidak turun Ataupun masih bagus Berarti Teman-teman Nggak usah ganti ya Biasanya dia Sepasang dengan 408 ini Kita akan coba Tes dulu Sebentar Saya akan coba Lakukan pengukuran nanti Di C sana Karena Biar kita Gimana ya Biar awet gitu Jangan-jangan Ketika kita service Tapi kita nggak ngukur Di C protectnya Jangan-jangan C protectnya itu Dalam kondisi Mau kering gitu Kita akan coba Colok listrik Nah ini Udah Tak colokin Nah disana Gambarnya Udah Naik Teman-teman Udah penuh Kita akan coba Cek Secara Seluruhan Oke disini Tidak ada Mengindikasikan Kerusakan Elko ya Ini masih Mulus Yang merah itu Hanya di bagian Degausingnya Belum kita pasang ya Kita akan coba Dulu Kita ukur Di C 400 02 ini Posisi Di Kali 50 Kita cek Bentar Sorry Tengangan Min Harusnya Gue pake Kita ukur Disini Ini mengenakan Tengangan Min Nah jika Seperti ini Teman-teman Di atas 10 Ini masih Bagus Artinya Kita nggak perlu Mengganti ya Jadi kita bisa Piniskan Tip ini Sebelum itu Saya kasih Anten dulu Sekarang kita Coba Kasih Anten Oke Sudah Kita lihat Gambarnya Disini Oke Normal ya Kita lihat Disini Bagus Kita coba Ganti Sebentar Tadi Ini remotenya Dikasih Banyak Oh ya Dikasih Bentar Oh ini Ini remotenya Remote Universal Digunakan Oh ya Belum saya pasang Modul depannya Oke Mungkin Saya coba Oke Seperti biasa Jadi Di terakhir Penyiar pisahan Itu Teman-teman Jadi Bentar Jadi Teman-teman Di terakhir Penyerpisan Itu Saya Biasanya Langsung Setting Cahaya Setting Balance Sama Kontras Di pengaturan Sama Di playback Ini di posisi 10 Ini di posisi 0 Improvement On Temenya Di tengah Oke Jika sudah Seperti ini Ini Sudah Pas ya Kita Kita mengukurnya Mengukurnya Melalui Gambar Yang Remang Remang Teman-teman Mantarnya Kelihatan Dan tidak Kayak Gini Seperti ini Nah Ini Sudah Termasuk Pas Pas Sudah Masuk Pas Ada juga Cara lain Teman-teman Cara lain Untuk Menyeimbangkan Kontras Brightness Dengan Playback Itu Dengan Cara Melihat Di Bagian Hitamnya Di sini Sebentar Kita Naikin Brightness Politoran Menggunakan 75 Tuan-tuan 75 Normalnya Kalau Dirasa Terlalu Terang Di 75 Ini Teman-teman Bisa Menggunakan 65 Juga Oke Colarnya 50 Serpent Kita Menggunakan 50 Tengah-tengah Oke Oke Sudah Columa Balan Oke Programnya Oke 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 Udah Teman-teman Sekian 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 Dulu Dari Channel Saya Mungkin Nanti Di video Lainnya Akan Saya Share Lagi Bermanfaat Lainnya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sudah Nonton Video ini Jangan lupa Subscribe Like And share Buat teman-teman Dan Juga Jangan lupa Tombol Loncengnya Buat teman-teman Biar Nanti Kalau Saya Upload Video-video Terbaru Dapat Informasi Informasi Dari 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 Terima kasih.